Jadi di Indonesia yang bisa mengkonversi siaran dari TV digital adalah DVB T2. Ini keluaran yang T2 New atau terbaru 2023. Ini ada apanya nih, undian berhadiah motor, HP. Nah mungkin ada kartu garansinya di dalam yang bisa didaktarkan. Halo sahabat terbaguna dimanapun berada, balik lagi bersama Baba Ali. Kali ini kita akan men-setting atau menginstall set-top box DVB T2 yang model New, terbaru. Ini keluaran terbaru, harganya juga terjangkau, harganya damai. Nah kita kerja lama-lama lagi, langsung kita unboxing dulu. Habis itu nanti langsung kita install. Oke sahabatku, ini dia STB DVB T2. Jadi set-top box DVB T2 adalah tipe yang paling pas untuk di Indonesia. Di negara lain bisa jadi berbeda. Jadi di Indonesia yang bisa mengkonversi siaran dari TV digital adalah DVB T2. Ini keluaran yang T2 New atau terbaru 2023. Ini ada apanya nih, undian berharga motor, HP. Nah mungkin ada kartu garansinya di dalam yang bisa didaktarkan. Terus ini ada SNI-nya. Ketika masalah, langsung aja kita buka. Intinya kita bagaimana cara menginstall ini ke televisi tabung. Jadi saya ada TV semi-tabung, sebutnya TV slim. Tapi masuk kategorinya TV tabung. Karena layarnya layar kaca. Berbeda dengan yang TV LTB. Ini dia sobatku. Perangkat-perangkatnya. Ternyata kecil aja. Nah, ini dia set-top lock-nya. Mereknya Tanaka. DVB T2 HD. Oke sobatku rupanya ini memang sudah yang 1080. Wah, masih canggih ini. Ini adaptornya. Karena kita mau install, langsung kita retelin aja semuanya. Kita satu-satu keluarin dari plastiknya. Ini ada remote control-nya. Oke. Satu, dua, tiga. Empat baterainya. Yang kelima, kabel RCA. Oh iya, betul. Tadi saya duga sudah memang ada kartu garansinya sobatku. Iya, kartu garansinya. Bisa didaktarkan kalau mau dapet undian ini kayaknya ya. Mau dapet undian motor atau handphone. Oke, besok aja lah. Karena ini udah malam. Ada undian juga. Nah, ini buku panduannya. Tapi karena terlalu kecil tulisannya, saya nggak bisa. Saya berdasarkan pengalaman masang STB yang sebelumnya. Oke, kurang lebihnya hampir sama aja. Jadi intinya, walaupun saya bukan spesialis di bidang ini. Saya mengedukasi bahwa ada pekerjaan-pekerjaan ringan yang bisa dilakukan sendiri. Begitu sobatku. Langsung aja kita persingkat. Ini kita pasang aja dulu baterainya. Oke, remote control. Ternyata pakai baterainya ini baterainya yang kecil sobatku. Ini ukuran A berapa ini ya. Ternyata pokoknya pasang aja udah. Mau abur apa pakai. Pasang dulu. Nanti baru kita install kabel-kabelnya. Kabel RCA ini untuk mengirim gambar ya sobatnya. Isinya udah pasti tiga. Merah, kuning, putih. Ini satu untuk visual, untuk gambar. Yang dua untuk audio. Audio kanan-kiri. Terus bagaimana kalau misalnya TV-nya cuma punya dua colokan, dua lubang. Itu nggak apa-apa. Pakai dua aja. Pakai kuning dengan merah aja cukup. Putihnya nggak usah dipasang. Atau kuning dengan putih, merahnya nggak usah dipasang. Itu udah bisa. Karena berarti dia sudah digabungkan dari sananya. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau TV tabungnya cuma ada dua lubang colokan. Pasang aja dua. Berarti untuk audio dan visualnya itu udah cukup lengkap. Berarti di sini merah. Ini putih. Nah kalau cuma dua. Yang satunya nggak usah dipasang. Ambil satu kayak gini. Misalnya cuma dua di TV-nya. Ini HDMI. Ini tulisannya USB. Dan ini untuk antena. Oke kita pasang satu lagi untuk adapter. Pasang adapternya sekarang. Oke kita bermain cepat aja. Karena ini sebentar lagi. Ada MotoGP 2023. Nah oke. Jadi susunannya seperti ini sobat ya. Tapi untuk merek lain. Kabel RCA-nya ini yang tiga sudah dijadikan satu. Jadi cuma satu lubang. Nah kalau yang ke TV-nya memang dia tetap tiga. Tapi yang ke STB-nya cuma ada satu. Itu merek lain ya. Merek yang sebelumnya. Sobat bisa tonton. Di layar atas sebelah kanan. Oke sekarang langsung kita ke TV sobat. Oke sobatku ini dia televisinya. Televisi tabung. Yang slim. Nah kayak gitu. Jadi dia nggak tebal-tebal amat. Namanya juga slim. Tapi masuk kategori tabung. Untuk. Lobang colokannya. Soketnya ada di depan. Dan ada di belakang. Ini yang di depan. Saya rencananya mau pakai antena dalam dulu. Saya mau tes berapa dapat siarannya. Berapa channel yang bisa tertangkap pakai antena dalam ini. Kalau ternyata tangkapannya jelek. Nanti saya mau ganti pakai antena yang luar. Saya coba dulu. Karena saya belum pernah coba nih. Pakai antena dalam ini. Sekarang kita hidupin dulu. Televisinya sobat. Oke sobatku udah dicolokin TV-nya. Indikatornya sudah menyala merah. Dan oke sobatku. Ini dia langkah-langkahnya. Saya tidak menyarankan untuk meletakkan STB-nya di atas televisi. Atau di dekatan. Kalau bisa terpisah ya. Saya rencananya mau taruh di sini. Di sampingnya televisi. Atau misalnya ada ruang lagi. Di bawahnya misalnya di sini. Jadi jangan bersentuhan atau nempel langsung dengan televisi. Karena sama-sama memicu panas. Dengan STB ini cepat panas. Kalau dia di atas TV ketemu panas lagi. Panas ketemu panas. Ya sobat bisa tahu sendiri. Tapi karena ini kabelnya terlalu pendek. Jadi sementara saya taruh dulu di sini. Saya alasin pakai kanebo. Atau kasih lap yang agak tebal. Kabel RCA-nya. Pendek banget sobat. Bisa lihat. Ini kalau ditaruh di belakang pas-pasan. Kalau dicolok di belakang. Kalau dicolok di depan juga pas-pasan tuh. Begitu juga kabel adapternya. Jadi ini buat produsen. Ya kalau bisa diperpanjang lagi lah kabelnya nih. Kabel adapternya. Sama kabel RCA-nya. Supaya peletakan STB-nya nanti. Enggak di atas televisi. Begitu ya Pak Produsen. Oke langsung kita install. Karena kalau di depan ini kelihatannya mengganggu pemandangan. Sobat saya mempasang RCA-nya ini langsung ke belakang aja nih. Sekarang adapter ini powernya. Berarti powernya STB sobat. Langsung colokin sini. Oke sobatku. Ini udah dicolokin. STB TV. Jadi powernya udah masuk. Langsung menunjukkan angkanya tuh. Ya 0, 0, 0 berarti udah on nih. Sebetulnya tinggal dia terhubung aja. Nah sekarang kita hubungkan dengan antena. Nah tadi saya mau bilang. Pake antena ini dulu nih. Antena dalam nih. Tapi antena seperti ini. Hanya bisa menangkap siaran TV digital. Di wilayah-wilayah yang punya jangkauan untuk TV digital. Jadi gak semua di wilayah. Gak semua wilayah sobatku. Oh saya lupa. TV-nya belum di-dupin. Oke. Langkah berikutnya. TV-nya. Oke sobat. Persis posisinya di AV. Jadi posisi TV-nya boleh di AV1 atau AV2. Nah ini AV2. Jadi boleh di AV1, boleh di AV2 sobat ya. Untuk selanjutnya pengoperasian kita pakai remote yang di STB sobat. Oke sobatku. Di sini banyak banget lubang-lubang colokan buat segala macem. Kita sesuaikan aja tadi karena AV1 berarti di sini posisinya. Ini dia. Nah kuning, putih, dan merah. Kalau ini antena untuk TV analog. Merah. Putih. Oke kuning. Ya. Kita ke depan lagi sobatku. Nah ternyata sudah ada perubahan sobat. Ini bukti bahwa STB sudah terhubung ke perangkat televisinya atau pesawat televisinya sobat. Tinggal kita setting-setting aja. Jadi sobatku, ini aslinya layar TV-nya anteng. Gak ada sama sekali gerakan-gerakan itu. Aslinya gak ada. Bener-bener tenang. Jernih dia. Tapi karena di kamera, ini ada tetap. Itu tadi ya. Karena feedback layar kaca ke kamera. Oke sobat. Intinya begini. Cara menginstallnya. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sobat di kolom komentar sebelumnya. Tentang antena, terus pesawat televisi dan STB-nya. Sebetulnya yang menangkap siaran itu pertama antena ini sobat. Antena ini ya. Tapi ini masih uji coba. Bisa atau gak nangkap karena ini antena dalam sebetulnya. Kalau antena yang ideal buat siaran TV digital itu ada lagi. Saya mau uji coba dulu pakai antena dalam ini. Jadi intinya fungsi antena menangkap siaran TV digital. Kemudian dikirim ke STB-nya. Nanti STB inilah yang bisa menerima siaran TV digital. Dia memprogramnya, menyimpannya. Kemudian baru dikirim ke pesawat televisi. Televisi menampilkannya berupa audio visual. Jadi mengenai STB ini sendiri adalah alat yang menangkap saluran TV dengan sinyal digital video broadcast terestrial second generation atau disebut DVB-T2. Itu untuk siaran TV digital di Indonesia sobatku. Jadi melalui bantuan alat STB ini sobatku gak perlu membeli TV baru untuk mendapatkan siaran TV digital. Cukup beli STB-nya aja sobat. Nah STB yang ini, tadi merek apa? Tanaka. Saya beli 250 ribuan. Oke, sobatku selanjutnya yang kita gunakan remote adalah remote. Bukan remote TV-nya lagi nih. Ini remote STB. Jadi silahkan isi kode post-nya sesuai masing-masing kelurahan atau desa sobatku ya. Nah, saya isi wilayah saya 13870. Kalau udah, oke. Apakah kode post yang dimasukkan sudah benar? Klik, oke. Karena ini udah keluaran terbaru, berbeda dengan merek STB sebelumnya, ini dilangsung pencarian otomatis sobat. kelihatan ya angkanya tuh. Nah, mulai jalan. Pompas HD. SCTV HD. Udah 11 channel yang tersangkap. Ini untuk wilayah Jakarta sobat ya. Untuk wilayah Jakarta, saya ini. Pake antena dalam tadi. Ini, itu di atas. Nah, pake antena dalam, udah dapet. Udah 22 channel. Tapi ini gak bisa terjadi di semua wilayah. Jadi untuk daerah-daerah tertentu yang gak mendapat siaran TV digital dengan menggunakan antena, itu caranya bisa memperkuat daya tangkap antena dengan menggunakan booster antena sobat. Jadi, tinggal beli lagi booster antena harganya sekitar Rp25.000-Rp30.000 untuk nantinya sobatku mendapatkan siaran TV digital. Jadi, itu fungsi booster antena untuk memperkuat antenanya sobat. Kalau di Jakarta, saya pake antena dalam aja udah. Berapa tuh sekarang? 34. Oh, 44 sekarang. 44 channel yang masuk. Padahal antena dalam. Kalau antena yang luar, mungkin lebih banyak lagi. Dan ini keliatannya masih progress ya. Baru 72%. 71%. Artinya dia masih mencari sinyal yang lain. Oke, selesai sobat. Tadi terakhir di 44 channel ya, kalau gak salah. Nah, ini jernih banget sobatku. Cuman karena di kamera aja nih. Jadi begini. Mundurin dikit. Saya langsung ke Trans7. Karena mau ngeliat apet ya. Mau ngeliat MotoGP 2023 sobat. Dapat 44 channel sobatku dengan menggunakan antena dalam wilayah Jakarta. Dengan STB terbaru. Kewarang 2023. Yang kisaran harganya tadi itu sekitar Rp250.000-an sobat. Dan dia langsung memprogram sendiri. Kita hanya disuruh mengisi kode POS aja. Nah, satu lagi sobat. Saya kasih informasi buat sobatku yang mau menggunakan Wifi atau internet ke TV. Tinggal menambahkan perangkat namanya antena dongle. Antena dongle. Nanti saya tampilkan. Antena dongle tinggal dihubungkan dengan handphone. Jadi, menggunakan internet di handphone. Paket data dihubungkan ke TV. Jadi, bisa YouTube dan seterusnya. YouTube dan Google dan seterusnya. Atau menggunakan internet atau Wifi yang di rumah. Seperti ini sobat. Nah, jadi dari Wifi ini ya, dihubungkan dengan antena dongle ke STB. Jadi, nanti TV-nya bisa TV internet. Begitu sobatku. Oke, saya kira itu aja. Saya mau nonton MotoGP dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Pasti bisa. Joss. Joss.